Intro Kenapa, Kang? Hah? Kenapa? Neng, ini orang gak ada kerjaan atau gimana ya? Atau mungkin ada hajatan gede banget, Neng? Kenapa sih? Ada apaan sih? Saya tuh liat ini pasang tendang, gede amat sampe sana, ujung jalan sana loh. Bukan, Kang. Bukan. Itu play over. Kalau bahasa Indonesia aja, play terbang. Over? Lewat. Lewat. Terbang lewat. Bukan, Kang. Kita melewati segala situasi untuk mencari info tentang makanan. That's right. Itu tugas kita, Neng. Kenapa lagi, Kang? Ini lucu juga tempatnya, Neng. Warna-warni gini. Eh, ini kok kayak kontainer-kontainer gitu ya, Kang? Kontainer ditumpuk ya, Neng, ya? Iya, iya. Kang, coba. Cuma ada roma-roma yang indah, Neng. Iya, Kang. Coba yuk, Kang. Itulah kerjaan kita, Neng. Nyasar dikit. Ngelihat makanan, mampir. Ayo, Neng. Ayo, Kang. Kita coba. Ajar, Neng. Mas, di sini spesialnya apa, Mas? Oh, di sini kasih bubur. Bubur. Saya pesan bubur, Neng, Mas. Kayaknya bubur seafood enak, Neng, ya? Boleh, Kang. Sama cakwe. Cakwe isi. Cakwe isi ada nggak? Ah, boleh. Kang, Kang, biasanya di bubur ada telor pitang. Telor pitangnya jangan lupa, Mas. Kang, Pepe, bantuin. Saya mau bantuin, boleh nggak? Boleh, jangan. Nah, biar cepet ya. Kita bantuin. Saya bantuin, boleh, Mas? Terima kasih. Baiklah, Pepe. Wih. Neng, udah beli minum. Cakep. Lohan. Anget. Ujian-ujian anget enak ya? Iya. Oh, ya sak simpen dulu, Mas. Apa itu, Kang? Cak kue isi udangnya. Cak kue isi udang, telur pitan. Oh, ngebul. Ngebul. Oh, ada cumi, ada cumi. Ada cuminya, cuminya. Kita coba dulu. Panas, Kang. Oh, panas. Sangat. Ujan-ujan. Sedikit dingin-dingin. Ditambah dengan ini. Cakep. Dan ini ada telur pitan nih, Neng. Nih. Iya, kayak jeli-jeli gitu, Neng. Katanya sih harus dicampur dengan bubur. Biar rasanya lebih maksimal. Kita coba. Telur pitan dengan bubur. Apa, Kang? Aduh, lama banget. Aduh. Lagi. Anak. Kang. Padahal ya, ini kan buburnya masih... Maksudnya belum dikasih bumbu apa-apa, kan? Baru ini mau dikasihkan. Itu rasanya apa? Coba sendiri deh. Coba sendiri deh. Udah emang-emang udah bubumbu. Dan ini si cakuenya. Bagai ya, Kang? Digoreng lagi, Neng. Jadi kering banget, crunchy. Tuh, cocol mayonaise. Tuh, cocol mayonaise. Tuh, cocol mayonaise. Jeli, jeli. Emang namanya bubur seafood ya. Bener-bener aroma seafoodnya dari udang. Terus ikan cumi sama ikan kerapu. Muncul semuanya. Tapi amisnya itu tidak ada sama sekali karena tadi dicampur tidak pakai larutan jahe. Satu. Pakai udang. Satu. Tuh, dua. Uang. Bang! 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 Bentar, Bang! Ini pilih siapa ya? Berat banget nih. Ya, lupa. Maaf, maaf. Bang, ayo, Bang. Cepetan. Neng gak sabar nih mau beli mangkok warna merah, warna putih, biru. Neng, ntar dulu. Ini gak yakin masa jual perabotan sih? Bang! Ini tempat makanan semua, Neng. Ya, makanya justru itu dia menyediakan barang-barang untuk keperluan dapur. Bener gak, Bang? Ayo masuk, masuk. Ya, udah lah. Sepeda. Mangkok, 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 mangkok. Teman saya lagi nyari mangkok, Mas. Kita gak jual mangkok, Mas. Ini yang sudah jadi. Gak jual mangkok? Oh, mangkok nasi ya? Kita jual nasi. Hah? Kan? Apaan? Bikin malu. Kenapa? Dia jual nasi itu. Ada nasi lidah sede hijau. Neng, itu gak pernah salah, Kak. Gak pernah salah. Cuma nyasar mulu. Tuh, nasi goreng tuna. Nasi gila, ayam balado. Ini mereka jual-jualan. Kalau gitu, nasi goreng tunanya satu, Mas. Sama. Nah, ini boleh nih. Terimin nasi lidah susunya satu. Kayaknya udah beres, Nek. Sesuai pilihan kita tadi. Mengkok. Ini nasi goreng tuna. Kita coba buka dulu ya. Jeng, jeng, jeng. Waduh, masih disegel. Wow. Menarik, menarik sekali. Wow. 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 Coba lidah aja dulu ya. Emang creamy. Creamy. Lidah susu. Creamy. Kita coba sekarang. Nasi goreng. Tuna. Tuna. Kita coba ininya ya. Nasi gorengnya ya. Oh, dia kayaknya pedas, Nek. Soalnya udah kelihatan cabai-cabainya gitu. Ini mas, duduk mas. Siapa namanya mas? Awak. Mas Awak. Mangkok. Oh, kenapa namanya? Dagang mangkok. Kampur dagang mangkok. Iya. Karena kita, makanan-makanan kita semuanya kita taruh di mangkok sih. Hmm. Jadi kita jualan nasi. Konsepnya... Sama jualan mangkok. Mengadopsi konsep rice bowl dari negara-negara Asia Timur. Oh, gitu. Iya. Tapi kita kasih makanan dengan rasa Indonesia kita gitu. Nasi goreng tunanya. Kamu harus coba. Lidahnya. Ini lidah tidak bertulang. Tetapi dia tidak hanya janji-janji belakang. Emang enak. Saya tawarkan. Boleh minta foto mas? Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita. Mantap. Follow juga Instagram kita ya, Mas. Follow juga Instagram mangkok di at mangkok underscore jkt. Satu, dua, tiga. Mangkuk!